Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Lembaga Survei Fixed for Research and Strategy Consulting merilis hasil surveinya mengenai potret perilaku masyarakat dan menakar peluang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Munda Provinsi Sulawesi Tenggara di salah satu hotel di Kota Kendare, Rabu 2 Desember 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari berkomendasi kami. Survei ini dilaksanakan 17 hingga 24 November 2020 dengan jumlah responden sebanyak 840 responden yang tersebar di semua kecematan di Kabupaten Munda. Pedarikan sampel responden menggunakan multistake random sampling dengan margin error sekitar di bawah 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95,0 persen. Ada pun hasilnya tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 1, Laude Muhammad Rusman Emba Bahrun Labuta sebesar 37,4 persen dan pasangan nomor urut 2, Laude Muhammad Raji Untumada Lapili unggul sebesar 46,9 persen. Ada pun selesai elektabilitas antara kedua pasangan calon ini hanya sebesar 9,5 persen dan masih ada swing voter sebesar 15,7 persen. Strong voter antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 hasil survei Fixpol menunjukkan bahwa strong voter nomor urut 1 sebesar 28,5 persen dan strong voter nomor urut 2 sebesar 39,7 persen. Jadi selisih 11 persen antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Unggulnya paslon nomor urut 2 dalam survei yang diadakan Fixpol ini dikarenakan adanya hasil survei yang menemukan adanya 62 persen responen yang menginginkan pergantian Bupati dan hanya 38 persen responen yang menginginkan kembali pertahanan melanjutkan kepemimpinannya di Kabupaten Muna. Ini tidak terlepas oleh rendahnya tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Muna terhadap kepemimpinan Laode Muhammad Rusman Imba selama 5 tahun terakhir. Dan kedua, unggulan paslon nomor urut 2 juga terpotret dalam debat kandidat di mana masyarakat melihat dan merasa program-program yang ditawarkan Laode Muhammad Raji Untumada jauh lebih baik dari program-program Laode Muhammad Rusman Imba. Pertama, kami melakukan potret survei Pilkada Kabupaten Muna tahun 2020 itu tanggal 17 sampai tanggal 24 November. Hasilnya bahwa dari dua pasangan calon, paslon nomor 1 dan nomor 2, ternyata paslon nomor 2, pasangan LM Raji Untumada Haji Lapili itu mendapat dukungan elektoral 46,9 persen. Paslon nomor 2, kemudian paslon nomor 1, LM Rusman Imba dengan Bahrun Labuta itu mendapat dukungan elektoral sekitar 37,4 persen. Artinya ada selisih sekitar 9,5 persen antara best electabilitas paslon nomor 2 dengan nomor urut 1. Kemudian masih ada undecided voters sekitar 15,7 persen. Nah, itu artinya kalau melihat angka selisih 9,5 persen dengan sisa waktu misalnya 15 hari sejak kami melakukan survei, maka otomatis bahwa LM Raji Untumada ini adalah kandidat paling kuat untuk memenangkan pertarungan Pilkada Kabupaten Muna tahun 2020. Kemudian yang kedua bahwa strong voter antara paslon nomor 1 dan nomor 2 itu sangat jelas. Bahwa paslon nomor urut 2 itu strong voternya sekitar 39,7 persen. Sedangkan strong voter untuk pasangan nomor 1 itu 28,5 persen. Artinya selisih 11 persen selisih strong voter antara paslon nomor urut 1 dengan nomor 2. Lebih unggul LM Raji Untumada dengan Haji Lapili dibandingkan dengan LM Rusman Embah dengan selisih 11 persen selisih strong voter. Artinya melihat peta elektoral yang kita potret pada dilakukan survei, itu artinya bahwa paslon nomor urut 2 LM Raji Untumada ini sangat punya kans yang kuat untuk memenangkan pertarungan Pilkada tahun 2020. Tentu kita bertanya, apa yang membuat misalnya paslon nomor 2 ini lebih unggul dengan paslon nomor 1? Pertama bahwa kalau dari lihat potret sangat jelas bahwa salah satu faktor pertahanan bahwa sekitar 62 persen orang menginginkan pergantian bupati. Hanya 38 persen yang menginginkan kembali petahanan untuk melanjutkan kemimpinannya di MUNA. Sehingga ini juga faktor pertama. Itu tidak terlepas daripada tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Muda yang begitu rendah terhadap kepemimpinan LM Rusman Embah selama 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, itu terpotret dalam debat. Bahwa ternyata setelah masyarakat melihat penampilan kedua pasangan calon pada saat debat kandidat pada 5 November yang lalu, bahwa ternyata masyarakat merasa program-program yang ditawarkan LM Rajiun Tumada itu jauh lebih baik dibandingkan paslon nomor 1. Termasuk penyampaian performance pada saat debat yang kemarin. Nah inilah yang mempengaruhi kenapa kemudian paslon nomor 2 lebih unggul daripada paslon nomor 1. Ia juga menambahkan berdasarkan hasil survei ini, lembaga survei Fixpol juga menemukan 79,3 persen responden yang menyatakan pemberian sejumlah uang agar dipilih atau manipolitik adalah hal yang tidak wajar. Dan hanya 20,7 persen responden yang menganggap itu hal yang wajar. Ia juga mewanti-wanti para kandidat bahwa Fixpol dalam hasil surveinya menemukan ada 21,5 persen masyarakat yang ketika diberi uang namun tetap memilih sesuai hati nuraninya. Sekitar 20,7 persen yang mengatakan wajar dan yang tidak wajar 79,3 persen. Dan masyarakat ini hati-hati bahwa 21,5 persen orang menerima namun memilih sesuai hati nurani. Jadi hati-hati calon kepada daerah yang memelukkan serangan pajar manipolitik bahwa sekitar 21 persen orang yang terima uangnya kandidat tapi belum tentu memilih kandidat tersebut. Dia tetap akan memilih sesuai hati nuraninya. Dengan metode bolsistik random sampling dengan jumlah responden 440 orang dengan margin error sebesar 3,4 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultraleng Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.